Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Galeri Senapan Angin menyadakan promo dari kemerdekaan ini Senapan Angin Predator Tactical 2 Untuk panjang arasnya, panjangnya itu 60 cm Tabungnya ini menggunakan tabung Venom Oke, disini ada Senapan Angin Predator Bumbara Yang akan mengukur untuk panjang Senapan Anginnya itu ada berapa gitu ya Oke, kita ukur untuk Senapan Anginnya ada berapa untuk panjangnya gitu ya Sampai aras dan ujung Papua itu panjangnya 9 cm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan aku disini itu di Galeri Senapan Angin ada promo ya Ini ada promo special hari kemerdekaan ini Ada promo Senapan Angin dan juga ada promo teleskop Dan disini juga ada gratis angkit dan juga ada gratis teleskop ya Dan untuk harga cincu guna itu di semisal untuk harga Senapan Angin Di harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja Untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja Buruan di order disini juga jangan sampai ketinggalan harga promonya Dan juga ketinggalan harga gratis angkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, halo kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Disini saya akan membahas seputar yang berkaitan dengan Senapan Angin Antara ini ada tes akurasi, review, cek udang dan lain sebagainya Ini yang berkaitan dengan Senapan Angin Dan untuk kali ini akan merekomendasi 2 Senapan Angin Dan untuk disini di bulan Agustusnya itu Galeri Senapan Angin Menyadakan promo di hari kemerdekaan ini Ada promo seputar Senapan Angin Kalian jangan sampai ketinggalan promonya Dan sebelum saya mereview untuk Senapan Angin Saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilancarkan rezekinya Dan pastinya dipanyakan umurnya Amin Intinya saya doakan semoga rezeki kalian Tulangnya terus biarkan sembeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika perasaan dengan Senapan Angin Kalian itu wajib menonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke Saya itu akan membahasnya dari Senapan Angin Predator Taktikal dulu ya Kita bahas dari Predator Taktikal dulu Kita bahas dari larasnya dulu Kita bahas dari bagian depan Kita bahas dari Apa namanya Bentuk aras dan juga panjang arasnya Itu berapa gitu ya Oke kita umurnya saja Untuk arasnya ini Menggunakan laras baja simple Dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong Yang mempunyai OD22 Untuk panjang arasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm OD-nya 14 cm Untuk disini disini ada bagian penutup laras ya Dan untuk penutup laras ini Sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti Menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka Sub-senyap Kalian bisa banget Ganti menggunakan peredam Dan untuk di setiap pembeliannya Di Galeri Senapan Angin Itu akan kasih kalian Bonus peredam yang super-senyap OD38 Intinya kalau kalian suka Sub-senyap Tukannya bisa banget Ganti menggunakan peredam Dan untuk di bawah sini Di bawah sini Ada bagian tabung ya Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung Venam 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung Venam Dan untuk di antara laras Dengan tabung ini Sudah dilengkapi dengan Satu cincir laras Jadi ini sudah ada Satu cincir laras Yang berwarna merah Ini namanya cincir laras Dan fungsi cincir laras Soal apa sih kaya Untuk fungsinya itu Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Yang ini tidak akan meleset Semisal kalau disini Tidak ada cincir laras Pastinya laras dan tabung Yang akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Itu pastinya tidak akan Tepasasaran Makanya Disini dilengkapi dengan cincir laras Agar aman dan pastinya Tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapasitas angin Itu pastinya ada Di manometer Untuk manometernya Ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Intinya Semisal anginnya Sudah mencapai 1000 Itu buruan yang kalian isi Jangan sampai di nolkan ya Biasa senapan angin kalian Itu pastinya tetap awet Untuk tabungnya Tidak mudah bocor Intinya disarakan aja Jangan sampai dilebihkan Atau di nolkan gitu Ya Biasa senapan angin kalian Itu tidak mudah rusak Dan untuk tabungnya Tidak mudah bocor Gitu Untuk bagian pengisian angin Ada di mana sih kaya? Untuk bagian pengisian angin Itu ada di kebalikan dari Manometer ya Ada di sebelah sini Dan untuk itu Pengisian anginnya ini Sudah menggunakan Mini kuper Untuk pompanya Sudah menggunakan Pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa banget Pompa dengan pompa Pompresor Gitu ya Bisa banget Dipompah dengan pompa Pompresor Kalau tidak mempunyai pompa PCP Gitu Oke lanjut Bahas ke bagian chambernya ya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber 2 Seri 6 Semi CNC Di sini Masih semi CNC Belum full CNC Dan bagian pengisian puru Itu pastinya ada di tengahnya Chamber sini ya Setiap pengisian puru Itu ada di tengahnya Chamber sini Dan untuk pengisiannya Itu ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Gitu nya Ada 2 pengisian Intinya kalau kalian isi Itu sesuai selera kalian Jika kalian ingin mengisi dengan magazine Bisa juga Kalau tidak bisa diisi dengan single suit saja Gitu nya Mudah banget Di atur sesuai selera kalian Untuk di bagian Alasnya sini Di bagian alasnya Yang berarti itu ada bagian Lay mounting Atau penaruh teleskop ya Itu namanya penaruh teleskop Untuk bagian di sini Di sebelah sini Itu ada bagian tarikan Tarikannya ini Sudah menggunakan tarikan sheet level Bukan lagi menggunakan Tarikan rendal Tapi sudah menggunakan Tarikan sheet level Intinya Kalau sudah menggunakan Tarikan sheet level Itu akan mudah banget Dan akan ringan banget Saat kalian gunakan Untuk berguru Intinya itu enteng banget yang akan sudah menggunakan tarikan set level ini untuk di bagian bawah sini di bagian bawah sini itu ada bagian trigger ya, untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max karena di senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger classic dan juga ada trigger max, tapi kalau senapan angin predator tactical ini sudah menggunakan trigger max, ini namanya trigger max dan untuk di atasnya trigger ini pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu, yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini, intinya biar senapan angin kalian itu tidak dipakai sembarang orang ya, misal senapan angin ini dipakai anak-anak, itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan, intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, kalian bisa amanikan dengan memencet pengaman picunya atau safety trigger-nya saja gitu untuk di sini itu ada bagian hand grip atau pegangan ori intinya saat kalian pegang, ketika tangan kalian licin, itu tidak akan melesat karena itu sudah menggunakan hand grip ori, intinya mudah banget saat kalian gunakan untuk pegangan untuk di bagian sini, di bagian sini itu ada bagian setelan power ya untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar kalau yang small game itu untuk bulan kecil ya misal bulan kecil itu apa sih kaya misal bulan kecil itu kaya burung tupai dan lain sebagainya, intinya bulan-bulan kecil kalau yang big game baru yang bulan besar misal bulan besar itu kaya baby, biawa dan lain sebagainya intinya bulan besar yang berkaki empat ya, intinya kalau kalian menggunakan style power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil gitu oke, kita lanjut bahas ke bagian belakang ini ya kita bahas ke bagian popornya untuk popornya ini tidak menggunakan popor kasik atau popor kayu tapi menggunakan popor maju mundur ya, popornya itu bisa dimaju dan mundurkan dan untuk di sini itu ada bagian sandaran bau dan sandaran bau ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian oke, itu tadi sudah bahas untuk predator taktikal ini sekarang saya akan bahas untuk kesenapan angin yang kedua ya oke, di sini itu ada kesenapan angin predator bumbara kita bahas untuk sepet-sepet untuk predator bumbara ini ya kita bahas dari ujung belakang dulu kita bahas dari bagian popornya dulu untuk popornya ini menggunakan popor canggul ya atau menggunakan popor maju mundur intinya popornya itu bisa dimaju dan mundurkan sesuai selera kalian jika kalian ingin yang lebih panjang itu bisa dimunturkan kalau tidak bisa dimajukan saja dan di belakangnya sini itu ada bagian sandaran bau ya dan sandaran bau ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian ini akan nyaman banget karena pembatasannya itu dari karet mentah gitu dan untuk bagian stand power stand powernya itu ada di dalamnya sini ya karena ini bisa dilipat dan kalian bisa melihat untuk setelan powernya dan untuk stand powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar dan yang small game itu untuk buruan kecil semisal buruan kecil itu kayak burung tupai dan lain sebagainya intinya yang buruan-buruan kecil ya kalau yang big game baru yang buruan besar semisal buruan besar itu kayak babi biawa ini buruan-buruan besar yang berkaki empat intinya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil gitu ya oke dan disini tuh ada hang gripnya atau pegangannya ya untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip ori ini ya sehingga kalian gunakan untuk tangan kalian licin tidak akan melesat karena ini sudah menggunakan hang grip ori gitu untuk di bagian bawah sini juga di bagian bawahnya sini itu ada bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger max juga karena senapan angin itu ada 2 trigger ada trigger klasik dan ada juga trigger max ya tapi kalau senapan angin predator bumbara ini sudah menggunakan trigger max untuk diatasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu ya yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan ya intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan memoncat pengaman picunya saja atau safety trigger gitu agar tidak dipakai sembarang orang ya senapan anginnya dan bagian sini bagian sini itu ada bagian chamber ya untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC disini masih menggunakan semi CNC belum menggunakan full CNC untuk bagian pengisian puru itu ada dimana sih kak ya untuk bagian pengisian puru itu ada disini ya ada di tengahnya chamber dan untuk pengisiannya itu ada di tengahnya chamber sini dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single dan untuk di bagian sini di bagian sampingnya sini itu ada bagian tarikan ya ini namanya tarikan dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan street lever bukan lagi menggunakan tarikan grandel tapi sudah menggunakan tarikan street lever ya intinya kalau senapan angin sudah menggunakan tarikan street lever itu akan enteng banget dan akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya kalau senapan angin sudah menggunakan tarikan street lever itu akan mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya untuk manometernya ada di bawah sini biasanya kan ada di sampingnya sini kalau senapan angin ini itu ada di bawah sini untuk bagian manometer ya Dan untuk kapasitas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya Misalnya anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolakan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor Intinya disetarakan aja Jangan sampai dilebihkan atau di nolakan Biar senapan angin kalian itu pastinya Tetap aman dan pastinya Tidak mudah rusak Dan untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak? Untuk bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini Ini namanya bagian pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya ini Sudah menggunakan mini kuper Dan untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa mempunyai dengan pompa pempresor Itu bisa banget ya Kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP bisa dipompa dengan pompa pempresor Dan untuk itu Di galeri senapan angin itu juga menyediakan Beberapa kelengkapan untuk senapan angin Di antaranya ada pompa, teleskop, dan lain sebagainya Ini berkaitan dengan senapan angin Ini kalau kalian minat dengan kelengkapannya Kalian bisa hubungi nomor atom ini saja Nanti bisa dikasih tahu untuk pelengkapannya dan juga harga kelengkapannya Oke selanjutnya saya akan bahas ke bagian depan Kita bahas dari larasnya Kita bahas dari panjang laras dan juga bentuk larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras bumbaya Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, OD-nya 14 Untuk di ujung sini, di ujungnya penutur laras itu ada bagian penutur laras Dan untuk penutur laras ini sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang senap-senyap Kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan untuk setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam Yang super senyap OD38 Intinya sudah mendapatkan gratis yang peredam yang pasnya super senyap dan sudah mempunyai OD38 Intinya kalau kalian suka setiap senyap, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Dan di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya sini itu ada bagian tabung ya Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM, tapi menggunakan tabung Venom ya Dan untuk diantara laras dengan tabungnya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Di sini sudah ada satu cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras, itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Oke tadi sudah bahas untuk spek-spek senapan angin ini Sudah bahas untuk senapan angin predator taktikal dan juga senapan angin predator bumbara ya Oke tadi saya sudah bahas untuk spek-spek senapan angin Sekarang saya akan mengukur untuk panjang senapan anginnya itu ada berapa gitu ya Oke kita ukur untuk senapan anginnya ada berapa untuk panjangnya gitu ya Oke untuk panjangnya sampai laras dan ujung popor itu panjangnya 90 meter ya Kita lanjut ke ukur yang senapan angin predator taktikal itu ada berapa Oke kita lanjut ukur untuk senapan angin predator taktikal ini panjangnya berapa ya Kita ukur dari ujung laras sampai ujung popor itu panjangnya di 99 meter atau 100 meter kurang lebih seperti itu ya Oke selanjutnya saya akan bahas untuk harga senapan angin ya Untuk harga senapan angin predator bumbara ini harganya cuma 4.500.000 saja Dan itu sudah termasuk harga promo dan free angkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua Kalau yang senapan angin predator taktikal ini harganya cuma 4.300.000 saja Itu sudah termasuk harga promo juga dan free angkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua Intinya kalian itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan harga promonya dan tidak kehabisan harga senapan anginnya ya Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian sudah mendapatkan bonus-bonusnya ya Di antaranya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tes, magazin, peredam dan juga STKSnya Ini ada 7 bonus kelengkapan ya banyak banget kelengkapannya yang cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Ya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini saja kalian bisa hubungi nomor admin saja ya Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like Untuk ketik jasaran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dea pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah